Cara berdoa yang benar. Sahabat, Allah telah memberikan petunjuk kepada hambanya yang ingin agar doanya didengar olehnya, sebagaimana termaktub dalam surat Alakrof ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Alakrof ayat 55. Sahabat, ayat ini mengandung etika dalam berdoa kepada Allah. Berdoa adalah munajat antara hamba dengan Tuhannya untuk menyampaikan suatu permintaan agar Allah berkenan mengabulkannya. Maka berdoa kepada Allah hendaklah dengan penuh kerendahan hati, dengan betul-betul husyuk dan berserah diri. Kemudian berdoa itu disampaikan dengan suara lunak dan lembut yang keluar dari hati sanubari yang bersih. Berdoa dengan suara yang keras, menghilangkan kehusyukan dan mungkin menjurus kepada ria dan pengaruh-pengaruh lainnya dan dapat mengakibatkan doa itu tidak dikabulkan Allah. Doa tidak harus dengan suara yang keras, sebab Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ashari, ia berkata, Ketika kami bersama-sama Rasulullah dalam perjalanan, terdengarlah orang-orang membaca takbir dengan suara yang keras. Maka Rasulullah bersabda, Sayangilah dirimu jangan bersuara keras, karena kamu tidak menyeru kepada yang pekak dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Allah yang maha mendengar lagi dekat dan dia selalu beserta kamu. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim dari Abu Musa al-Ashari. Bersuara keras dalam berdoa, bisa mengganggu orang, lebih-lebih orang yang sedang beribadah, baik dalam masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain, kecuali yang dibolehkan dengan suara keras, seperti talbiah dalam musim haji dan membaca takbir pada hari raya idul fitri dan idul adha. Allah memuji Nabi Zakaria yang berdoa dengan suara lembut, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Mariam 3 Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Maksudnya, dilarang melampaui batas dalam segala hal, termasuk berdoa. Tiap-tiap sesuatu sudah ditentukan batasnya yang harus diperhatikan, jangan sampai dilampaui. Bersuara keras dan berlebih-lebihan dalam berdoa termasuk melampaui batas, Allah tidak menyukainya. Termasuk juga melampaui batas dalam berdoa, meminta sesuatu yang mustahil adanya menurut syara, ataupun akal, seperti seseorang meminta agar dia menjadi kaya, tetapi tidak mau berusaha atau seseorang menginginkan agar dosanya diampuni, tetapi dia masih terus bergelimang berbuat dosa dan lain-lainnya. Berdoa seperti itu, namanya ingin mengubah sunatuloh yang mustahil terjadinya. Firman Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir 43 Semoga bermanfaat.